Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom dan Bupati Samosir Vandiko Gultom menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Datu Tambun Gultom se-Indonesia periode 2022-2027. Pelantikan dilaksanakan di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ratusan warga serta perantau dari berbagai daerah di seluruh Indonesia berkumpul di Desa Parlombuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, guna menghadiri prosesi pelantikan pengurus Datu Tambun Gultom. Kegiatan yang dipimpin Ketua Toga Gultom Sedunia Manogang Gultom ini diawali dengan kebaktian singkat. Selain temukangen, acara yang juga dimeriahkan artis ibu kota dan artis daerah serta kegiatan manortor ini dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya Batak yang semuanya dikemas dengan tajuk Tabangun Puna Pasogit Negeri Gultom. Saat ini Ketua Datu Tambun Gultom dijabat oleh Padot Gultom. Ia pun berharap dapat meningkatkan tarikh ekonomi dan politik marga Gultom khususnya yang ada di Kecamatan Pangaribuan. Ia berharap masyarakat marga Gultom di Pangaribuan dapat bermitra dengan pemerintah daerah Tapanuli Utara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirana Gultom mengatakan, dirinya akan mendukung program keturunan Datu Tambun Gultom terutama dalam hal ketahanan pangan. Ia berharap pengembangan pertanian yang digagas inisiator mendapat sambutan baik dari warga. Tetapi kalau kerjakan itu tidak bisa inisiator mendapatkan, yang harus dikinkan karena ada wakil serta bersama, makanya ini persatuan-persatuan bangunan bersama, komunikasi bersama, dan sebagainya. Dan terlalu ajarannya dari pentingi-pentingi itu harus bersama, tapi selalu penduduknya tidak ikut ada rasa memiliki, tidak ada ownership-nya, maka program itu tidak akan jalan. Pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses yang atas lantikan pengurus dari Raja Orang Pardosi, Gultom, yang ada khusus di Tapanuli Utara. Harapan saya kepada pengurus yang harus menjadi lantik, yang dapat beranggul lalu keuparan yang ada di Raja Orang Pardosi, dan yang paling penting adalah dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh kemampuan. Dan juga saya berpesan agar dapat bersinergi dengan pemerintah yang ada di Kabupaten ini. Marga Gultom, yang merupakan mayoritas di Kejamatan Pangaribuan, juga diharapkan mampu mengusung perwakilan di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Semata Utara, kontributor Nusantara TV, Gumpang Gultom, melaporkan.